Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Wahyu Budi Utami, co-founder dari Rumah Mokaf Indonesia. Bermula dari program pemberdayaan untuk petani singkong di Banjarnegara pada tahun 2014, Rumah Mokaf kemudian bertransformasi menjadi bisnis berbasis sosial semenjak tahun 2017. Rumah Mokaf saat ini berfokus pada kegiatan pengembangan dan produksi makanan berbasis Mokaf atau Modified Cassava Flower. Rumah Mokaf memasarkan produknya dengan merek Mokafine yang merupakan singkatan dari Mokaf dan Finest sebagai gambaran bentuk komitmen kami untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Rumah Mokaf tumbuh dan bergerak dengan membawa misi untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional dengan upaya membangun kembali budaya makanan berbasis singkong. Saat ini Rumah Mokaf bermitra dengan ratusan petani singkong di Banjarnegara dan sekitarnya dan mempekerjakan puluhan pemuda Banjarnegara sebagai tim Rumah Mokaf. Kami juga telah membuktikan bahwa produk lokal dapat go global melalui ekspor Mokaf ke beberapa negara. Kami optimis dengan Mokafine Indonesia dapat berdaulat pangan. Kami sangat bersyukur bisa bergabung pada program BSI Talenta Wira Usaha sehingga kami banyak belajar tentang sistem manajemen syariah dan bagaimana mengembangkan bisnis yang syariah. Kami juga dipertemukan dengan para dewan juri yang banyak memberikan masukan serta motivasi agar Rumah Mokaf bisa semakin bertumbuh. Kami berharap melalui program BSI Talenta Wira Usaha akan semakin banyak generasi muda yang terjun dalam bisnis yang berbasis syariah. Saya dari Rumah Mokaf mengucapkan terima kasih BSI. Saya Wahyu Budi Utami dari Rumah Mokaf Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.